Pikiran-pikiran orang benar Pikiran kita ini kerap kali saudara Membuat kita tidak berdaya ketika masalah itu terjadi Kalau tidak ada masalah mungkin kita merasa kuat Kita merasa hebat Tapi ketika ada masalah seperti sekarang ini Justru pikiran kita mencekam membuat kita semakin tidak berdaya Semakin kerdil Akhirnya putus asa pada saat seperti sekarang ini Sebelum kita putus asa Kita harus kembali kepada pikiran Tuhan Pikiran orang-orang benar yang ditonton oleh roh kudus Pintu gerbang apa yang menutup berkat kita? Pintu gerbang apa yang membuat kita tidak mampu? Pintu gerbang apa yang membuat kita tidak berdaya? Roh Tuhan saudara Akan mendobrak itu semuanya Simpson tidak mampu Untuk membuka pintu gerbang itu Kalau tidak ada roh Tuhan Dikatakan maka roh Tuhan berkuasa atas Simpson Maka Simpson pun mampu Ketika roh Tuhan berkuasa atas hidupmu dan hidup saya hari ini Maka kau akan mampu melakukan hal yang luar biasa Oleh sebab itu jangan cuma mengandalkan pikiran kita Tapi kita harus hidup bersama dengan roh Tuhan Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan Kalau tidak ada kasih dari Tuhan Kalau Tuhan tidak menertibkan hidup kita Kita akan celaga Apalagi dalam situasi seperti ini Kita harus kuat Kalau saudara tidak kuat Saudara gampang terserang penyakit Kalau saudara tidak tertib Saudara akan mudah kena penyakit Orang tertib saja bisa kena Tapi firman Allah ini luar biasa Dia memberi kekuatan Memberikan ketertiban Memberikan kasih Bukan ketakutan Kadang-kadang ketakutan saudara Itu membuat kita menjadi lemah Bukan berarti nekat loh Tidak boleh paranoid Tidak boleh stress depresi Banyak orang yang tidak percaya hari ini Kalau Tuhan memelihara dan melindunginya Padahal Salomo dengan pakaian yang indah pun Tidak seindah daripada bunga ini Padahal kita ini anak-anak Allah Mengapa kehidupan kita Jauh daripada sukacita Jauh dari damai sejahtera Hidup dalam kekhawatiran ketakutan Oleh sebab itu saudara Kalau kita khawatir kita takut Karena kita berjalan dengan kemampuan kita Kalau kita takut khawatir Karena kita berjalan dengan apa yang kita punya Dengan teman kita Kalau kita berjalan dengan Tuhan Kemampuan roh Kita gak akan khawatir lagi Terima kasih